Otak yang kita pakai untuk beli nasi goreng dengan otak yang kita pakai untuk ngolah data statistik, itu sama otaknya gitu. Kenapa banyak sih orang yang mudah sekali percaya dengan hoax? Jadi, kita membandingkan informasi itu nggak apa-apa, tapi logikanya harus jalan dong. Halo sahabat data, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya Wahyu Osmagang disini, selamat datang di Pulang Ngantor. Pulang Ngantor seperti biasa akan bicarakan banyak hal, mulai dari daily life, working life, isu yang sedang hangat, dan tentunya kita bakal ngomongin data dengan berbagai narasumber dan topik yang menarik di setiap episode-nya. Pada episode kali ini, kita bakal ngobrolin tentang logika dan data. Jadi, logika itu sebetulnya adalah ilmu yang sebetulnya sudah sehari-hari kita pakai dalam menentukan salah atau benarnya suatu hal. Logika juga menentukan cara kita bertutur, bersikap, bahkan mengambil sebuah keputusan. Nah, pada episode kali ini, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat ahli untuk membahas tentang logika, dan dia sudah hadir bersama saya saat ini. Langsung saja, Kania Cita Irlani Pulang Ngantor. Mbak Kania, apa kabar? Halo, Mas Wahyu, baik. Oke, Mbak Kania, pulang ngantor biasanya ngapain aja? Sebenarnya, jujur aja selama pandemi ini mungkin gue gak mengalami konsep pulang ngantor ya. Oke. Karena selalu ngantor, kayaknya 24 jam kayaknya dimana aja tetap bisa kerja kan kalau sekarang. Jadi kayak orang udah gak punya jam ngantor lagi. Iya, bahkan sepulang saya chat juga masih kerja ya jam 11 soalnya. Maksud banget jam 11 masih sempat kerja itu, wow, nocturnal sekali ya. Terima kasih sebelum ini sudah datang ke BPS di podcast Pulang Ngantor. Sebetulnya udah lama banget nih pengen datangin Mbak Kania di bersampean kali ini. Thank you, udah ngundang. Jadi saya perkenalkan dulu, bahkan beliau ini adalah head of contents-nya Geolive ID, kemudian pernah menjadi editor di The Geo Times. Penulis juga yang tentunya spesialisasinya di bidang sosial politik, kemudian logic, scientific reasoning. Banyak deh pokoknya lengkap banget, nanti bisa dicari sendiri di Google. Pasti bisa mudah sekali menemukannya. Nah terkait dengan yang saya sampaikan tadi Mbak, kenapa sih tertarik sama dunia yang kayak gitu gitu? Dunia yang kayak gimana? Iya, tentang sosial politik, logic, scientific reasoning itu. Kalau sosial politik sebenarnya awalnya cuma karena sempat ikutan debat ya, English debating, terus jadi tertarik untuk ambil jurusan politik. Terus yaudah karena di jurusan politik jadinya terekspos sama isu-isu sosial politik. Sebenarnya lebih ke situ aja sih kalau untuk sosial politik ya. Tapi kalau untuk scientific reasoning, ya penalaran ilmiah aku ngeliatnya sih gak ada, maksudnya gini, alternatifnya apa gitu? Mau penalaran apa, penalaran tahayu gitu kan. Lawannya kan cuma itu doang gitu. Jadi kita cuma bisa memilih antara penalaran ilmiah atau penalaran tidak ilmiah gitu kan. Ya jadi kalau untuk penalaran ilmiah tuh menurutku itu harusnya menjadi standar berpikir aja gitu. Bukan sesuatu yang menjadi topik khusus gitu loh sebenarnya. Bukan sesuatu yang istimewa harusnya gitu. Itu harusnya menjadi standar umum aja. Dan tentunya di banyak negara udah cukup banyak ya, maksudnya masyarakat yang udah memakai itu sebagai standar berpikir aja gitu kan. Ya kebetulan kita belum jadinya kayak spesial gitu. Iya masih terlihat spesial gitu. Ada satu dua orang yang tertarik di bidang itu masih wah banget buat kita kan. Ya bahkan itu bukan bidang ya, maksudnya itu cuma sebuah culture aja ya. Jadi kan kalau bidang mungkin misalnya bidang ilmu fisika atau ilmu biologi atau medical science atau apa itu bidang gitu kan. Tapi kalau penalaran ilmiah itu bukan bidang ya itu. Ya itu hanya sebuah syarat yang harus dimiliki semua orang gitu. Sebuah metode berpikir universal sih gitu. Ya saya udah banyak sih menyaksikan konten-kontennya Mbak Kania ya tentang logik yang sangat banyak gitu. Terus konsep dalam mahamiswa tuh understanding gitu ya, konsep of understanding. Kemudian kecerdasan kognitif atau biasa disebut dengan kognitif capital ya Mbak Kania. Ya. Dan sebagainya. Nah pertanyaannya sekarang adalah kenapa era post-truth ini bisa terjadi gitu Mbak? Dan kenapa banyak sih orang yang mudah sekali percaya dengan hoax. Ini kalau dikaitkan dengan logik, apakah ketika orang yang percaya dengan hoax, terjadi kegagalan pemprosesan informasi di dalam logika berpikirnya? Sebenarnya kita mengenal konsep hoax dan fakta itu justru baru ya. Terutama mungkin setelah kita udah kenal dengan metode empirik gitu. Sebelum-sebelum itu justru apapun itu sih kita anggap fakta aja gitu. Ada terjadi hujan loh, itu dari dewa hujan gitu. Itu udah menjadi fakta pada saat itu kan. Jadi kita kan baru belakangan aja sebetulnya berkenalan dengan empirisme gitu. Dimana kita bisa menguji nih apakah suatu klaim itu bener gak sih di realitas gimana. Jadi sebenarnya kalau dibilang ini hoax tuh baru sekarang ini mungkin gak tepat ya gitu loh. Justru kita bisa mendeteksi hoax karena kita berkenalan dengan penalaran ilmiah gitu. Atau scientific reasoning tadi dimana kita bisa ngecek nih apakah sesuatu tuh benar di realitasnya gitu kan. Sementara sebelum kita menemukan itu ya sebenarnya apapun itu kita juga gak tau ya itu jadinya mana yang bukan. Karena pada saat itu kita gak punya metode pengujiannya gitu loh. Nah justru baru belakangan aja kan kita ketemu dengan scientific reasoning tadi. Kemudian sains berkembang menjadi modern sains dimana metodenya udah lebih solid dan dengan teknologi pembuktian yang udah banyak. Kita lebih gampang lagi untuk mendibang gitu kan untuk menemukan bahwa oh ternyata klaim ini salah loh gitu kan. Ya dulu belum segini gitu. Jadi kalau aku ngeliatin jadinya mungkin bukan baru-baru ini gitu ya. Dan kemudian kan akhirnya banyak saintis atau pemikir juga yang menelusuri ya. Sebenarnya kenapa sih manusia tuh gampang untuk percaya gini-gini gitu kan. Nah aku baca lah beberapa buku mungkin teman-teman juga banyak yang tau. Misalnya bukunya Jonathan Haid ya misalnya yang The Righteous Mind atau enggak. Kayak misalnya bukunya Shermar, How We Believe gitu. Dan bahkan bukunya Harari, Sapiens. Itu kan sebenarnya sudah mulai meng-capture bahwa oh manusia tuh punya tendensi alamiah nih. Tendensi biologis untuk berperilaku tertentu. Yang merupakan hasil dari evolusi manusia gitu kan. Nah itu baru belakangan bisa kita temukan. Kenapa? Karena ada genetika nih. Genetika modern. Modern genetics dimana kita udah bisa membongkar. DNA gitu kan. Dan kita udah bisa menemukan bahwa ternyata manusia punya kecenderungan-kecenderungan genetik tertentu. Nah dan kerangka pikirnya adalah kerangka pikir evolusi gitu. Dimana kita diseleksi dengan selection pressure tertentu. Sehingga hasilnya perilaku yang seperti ini. Yang dominan gitu. Nah salah satunya perilaku untuk. Ya gak lebih litil ya. Gampang percaya suatu informasi gitu. Tanpa menguji dulu gitu. Jadi bisa dikatakan ada orang yang punya karakteristik khusus. Yang mudah percaya hoax. Dan ada juga yang secara genetik. Ini orang akan sulit nih untuk terpapar hoax gitu. Iya pasti selalu ada variasi tentunya di genetik yes. Jadi ada yang spektrum yang mungkin bisa ekstrim banget. Terlalu gampang banget percaya. Ada juga yang susah banget percaya. Sampai terlalu bablas juga ada. Maksudnya kayak. Oh gak ada lagi nih yang bisa dipercaya gitu. Semuanya ini cuma konspirasi dong. Atau terlalu paranoid itu juga bisa kan ya. Jadi. Pasti ada variasi ini secara natural. Tapi lagi-lagi otak manusia sangat bisa dilatih untuk berubah. Untuk berubah atau improve. Jadi. Kalau kondisi alamnya yang tadi. Kita temukan sebagai suatu kondisi awal. Tapi bukan berarti itu harus dipertahankan ya. Jadi justru kita menguji lagi. Apakah cara berpikir seperti ini itu sehat. Dan optimal. Untuk kita sebagai manusia. Hidup baik itu secara sosial maupun personal. Nah dari situ jadinya kita tahu. Mana tendensi alamnya kita. Yang kalau orang biasa sebut mungkin primordial drives. Yang perlu kita kontrol. Mana yang perlu kita suppress. Kita tekan. Supaya itu gak keluar gitu. Mana yang perlu kita amplify. Kita justru perkuat gitu. Why? Mengapa? Gak sedikit kalangan yang well educated juga bisa terkena hoax. Iya itu tadi. Kalau namanya tendensi alaminya sih. Gak peduli ya. Mau dia gelarnya apa ya. Who cares? It's in your genes gitu loh. Jadi. Dari temuan ini bukan dari aku ya. Tapi justru dari temuan ilmuwan-ilmuwan tadi. Dan pemikir-pemikir tadi. Yang kemudian menyajikan temuan mereka di dalam buku-bukunya tadi. Yang udah disebutin. Tentunya sekarang ini udah cukup banyak yang menemukan bahwa bagaimanapun juga kecenderungan genetik itu sangat kuat dampaknya terhadap perilaku gitu kan. Justru dari situlah akhirnya kita tahu gitu bahwa ya ini justru kecenderungan umumnya manusia gitu. Justru kita gak bisa bilang bahwa pembedanya adalah dia bergelar tinggi atau enggak. Justru itu hanya membuktikan bahwa tendensi genetiknya itu ada gitu. Ada gak sih karakteristik khusus ini orang dengan ciri-ciri seperti ini tuh gak bakal gampang kena hoax. Dengan ciri-ciri yang kayak gini nih, ini bakal gampang kena hoax. Ada gak mungkin dari cara dia berpikir, bersikap, bertindak gitu. Ada gak sih? Ya tentunya metode berpikir yang percaya suatu klaim tanpa bukti ya. Dan seringkali biasanya argumen pembelaannya adalah ya ini kan belum tahu. Ya kalau belum tahu itu jawabannya belum tahu. Bos bukan bikin klaim gitu kan. Ini juga aneh kadang-kadang gitu loh. Kalau dikasih tahu ya sekarang otak orang itu gak bisa dibikin mencela-mencela ya. Misalnya disini suruh pakai scientific reasoning, disini suruh pakai yang lain gitu loh. Otak yang kita pakai untuk beli nasi goreng dengan otak yang kita pakai untuk ngolah data statistik. Itu sama otaknya gitu. Jadi kalau anak-anak dari kecil udah dilatih untuk mikir kayak gini di satu sisi. Bahwa ini percaya aja nih gak usah ditanya buktinya apa. Terus di tempat lain diharapkan mereka nanya buktinya apa. It doesn't make sense. Mereka gak bisa melakukan ini. This is not how we think gitu loh. Jadi caranya adalah kulturnya emang harus begitu cara berpikirnya. Bahwa kita menerima suatu klaim kalau ada buktinya. Kalau gak ada kita gak terima. Itu artinya bisa dilatih sejak dini ya? Iya dong jelas. Dan itu justru aku tuh gak tahu awalnya kalau itu bukan kultur yang umum gitu. Karena aku dilatih seperti itu dari kecil. Dan kalau misalnya ada orang yang tanya gimana dengan misalnya kemarin ada babi ngepet gitu. Gimana babi ngepet gak bisa dibuktiin gitu misalnya. Ya udah kita bilang aja gak tahu gitu. Maksudnya bukan berarti kita bikin klaim jadinya gitu loh. Bahwa oh ini ada bisa bikin duit gini-gini. Tapi kita gak tahu pembuktiannya gimana. Ya kalau dia gak ada pembuktiannya kita bilang gak tahu. It is unknown gitu loh. Ya kebiasaan di kita tuh ada sesuatu yang gak bisa dibuktikan ya kita percaya aja dulu. Iya langsung diterima duluan gitu di depan. Ini karena era post-truth tadi ya. Orang suka sesuatu yang sensasional dibanding sesuatu yang bisa diterima oleh akal dulu ya. Nah itu dia sebenarnya kalau misalnya post-truth itu baru mulai belakangan ini. Jadi gak tepat untuk menggambarkan bangsa Indonesia. Yang justru udah digambarkan oleh Tan Malaka puluhan tahun yang lalu di bukunya gitu. Kita memang punya tradisi logika mistika udah dari lama. Jadi kalau post-truth baru kemarin mah kita udah dari dulu kayak gitu. Gak usah nunggu post-truth gitu. Iya. Baik. Sekarang nih ada riset menarik nih mbak. Yang dilakukan oleh Ika Karina Idris dari Universitas Paramadina mengenai hoax. Jadi mungkin bisa dilihat juga tuh mbak. Riset ini dilakukan pada Januari sampai Februari 2018. Dengan jumlah responden sebanyak 396 yang berasal dari mahasiswa PT dan PTS di Jakarta. Serta pekerja media yang berada di beberapa wilayah di Indonesia. Ada beberapa kesimpulan. Yang pertama hoax rentan disebarkan oleh orang yang berpendidikan dan berpendapatan rendah. Gimana komentarnya? Menarik juga ya variabelnya. Ini dua variabel yang jarang berkorelasi ya. Biasanya yang berpendidikan itu yang berpendapatan lebih tinggi gitu kan. Maksudnya dia berpendidikan rendah dan berpendapatan rendah. Oh kira ini yang berpendidikan maksudnya well educated. Oh bukan ya. Oh jadi pendidikannya rendah dan berpendapatan rendah. Dia lebih cenderung untuk menyebarkan sesuatu tanpa dikonfirmasi terlebih dahulu. Sebenarnya kalau soal akses mendidikan ya kalau misalnya kita ngeliat waktu itu kan sempat juga ada survei lainnya. Tapi lupa di mana yang bilang bahwa hoax banyak disebarkan oleh orang usia tertentu ya. Kalau dia ngambilnya justru age group gitu kan. Nah disini ada kesimpulan keduanya terkait dengan itu. Jadi dikonfirmasi bahwa ternyata usia itu tidak berkaitan dengan kecenderungan orang menyebarkan hoax. Tapi yang lebih berperan kerat adalah pengalaman seseorang dalam menggunakan internet. Jadi semakin lama dia menggunakan internet, semakin ahli dia dalam verifikasi sesuatu hal gitu. Tapi semakin sebentar dia memahami internet, maka dia punya potensi yang lebih untuk menyebarkan sesuatu dikreditasi. Karena pendidikan lebih tepat sepertinya sih sebagai variabel. Jadi kesimpulan keduanya dari dia. Iya maksudnya dibandingkan, tapi jadinya ngaruh ya karena dengan pendapatan yang lebih tinggi kita bisa mengakses internet. Sedangkan dengan pendapatan yang lebih rendah enggak gitu. Cuman kalau untuk pendidikan sih mungkin lebih ke arah juga ini ya karena dia pendapatan rendah jadinya akses pendidikannya rendah gitu ya. Tapi yang lebih ngefek disini adalah dari pendapatan rendah ini korelasi ke internet literasi. Karena sekarang ini kan informasi semua adanya di internet. Jadi kalau orang enggak terbiasa dengan internet ya kan dan enggak ngerti. Sebenarnya lebih tepatnya sih enggak ngerti metode pengujian, klaim ya sebenarnya. Terlepas dari internet atau bukan sebenarnya kalau enggak tahu metode pengujiannya juga pasti susah ya. Nah kalau dulu mungkin kan ketika orang membuktikan itu langsung gitu ya depan matanya gitu kan. Karena berinteraksi langsung jadinya kalau enggak terbukti yaudah berarti bohong nih misalnya gitu. Tapi kalau di internet kan enggak gitu ya, enggak semudah gitu ya. Orang bisa bikin video pembuktian palsu gitu. Bahkan pembuktian pun dipalsuin gitu. Jadinya kalau misalnya kita belum tahu kemungkinan yang bisa terjadi dalam produk digital gitu. Misalnya seberapa mungkin si video itu diedit gitu kan. Misalnya atau seberapa mungkin si orang menggunakan AI untuk membuat seolah-olah orang ini ngomong gitu kan misalnya. Dan lain sebagainya. Itu kalau enggak terbayang kemungkinan itu seberapa. Mungkin jadi susah ya menguji suatu klaim itu benar atau enggak. Nah cuman biasanya kondisi kayak gini kalau misalnya pun kita enggak bisa menguji misalnya. Bisa jadi kita enggak bereaksi terhadap itu. Kalau enggak ada sisi emosional dari informasinya gitu loh. Jadi misalnya informasinya cuman soal misalnya soal harga cabai turun atau naik gitu. Itu mungkin lebih mudah untuk walaupun kita enggak tahu nih mengujinya gimana. Tapi kita juga kemudian enggak bereaksi terhadap informasi itu gitu. Beda kalau informasinya emosional gitu. Ya. Kayak yang sekarang-sekarang ini lagi ramai gitu kan. Banyak banget kan hoax-nya dari dua sisi atau sepuluh sih gitu kan. Oke mbak, untuk mengetahui pendidikan dan pengeluaran ini terkait dengan tadi ya pendidikan dan pendapatan yang rendah itu bisa mempengaruhi kecenderungan orang dalam menyebar kan hoax gitu ya. Jadi di BPS itu kita punya namanya indeks pembangunan manusia. Jadi indeks pembangunan manusia itu kita dapat mengetahui pendidikan dan pengeluaran rata-rata di suatu wilayah. Jadi ada tiga dimensi sebenarnya. Ada dimensi pendidikan, dimensi kesehatan, dan dimensi ekonomi di situ. Nah biasanya IPM itu digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengukur capaian pembangunan. Nah mungkin menurut Mbak Kani ini bisa nggak ya dikaitkan untuk meminimalisasi hoax di suatu wilayah gitu. Mungkin oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat membuat kebijakan berdasarkan IPM tadi. Sebenarnya kalau misalnya, kan aku kan ngeliatnya akarnya nih ya bagaimana kita menguji suatu informasi itu kan dari metode berpikirnya ya. Nah kalau misalnya pendidikan kita itu gagal menguji metode berpikir orang. Sebenarnya jadinya pendidikan itu tidak bisa jadinya kan untuk menunjukkan apakah orang ini udah punya metode berpikir yang benar gitu kan. Nah jadi kalau aku sih pengennya gini. Dengan adanya institusi pendidikan yang ada sekarang, itu udah bagus. Maksudnya itu sebaiknya bisa diakses oleh semua orang gitu kan. Tapi kemudian kita harus memikirkan bagaimana ya supaya institusi pendidikan yang ada ini bisa punya suatu standar pengujian yang benar. Untuk mengukur kemampuan orang berpikir tadi gitu. Sehingga kalau orang udah lulus suatu jinjang, itu emang udah terjamin lah secara umum gitu ya. Dia udah lolos nih metode berpikirnya gitu. Sehingga data itu akan jadi solid kan. Jadi benar-benar korelasinya tuh memang langsung gitu. Bahwa oh kalau orang lulus tingkat pendidikan tertentu, misalnya mungkin lulus SD atau lulus SMP atau lulus SMA. Kita bisa benar-benar dapet jaminan atau ya seenggaknya reliability-nya cukup tinggi gitu. Untuk menunjukkan bahwa dia udah lolos loh suatu pengujian yang bagus untuk mengetes dia bisa berpikir dengan benar atau enggak gitu. Nah ini yang mungkin masih kurang ya. Jadi belum cukup nih untuk menunjukkan ini. Makanya kan waktu itu ada suatu tes literasi itu kalau nggak salah bisa atau pihak ya lupa yang mana. Tapi intinya ada satu tes literasi dunia yang menguji kemampuan baca gitu. Nah anak-anak Indonesia yang udah SMA atau bahkan udah lulus SMA itu setara kemampuan anak-anak Denmark yang masih SMP gitu atau lulus SD gitu. Jadi kan berarti kan jenjang pendidikan kita tuh nggak menunjukkan kemampuan berpikir pada levelnya kan. Nah makanya kalau aku melihat sayangnya yang kita lakukan selama ini seringkali memang dengan karena keterbatasan juga sih ya. Karena adanya keterbatasan sumber daya membuat institusi pendidikan jadi seringkali terpaksa untuk meluluskan orang gitu kan. Jadi orang tuh nggak bisa dalam artian nggak naik kelas untuk mengulang materi yang sama gitu ya. Dan kemudian nggak naik kelas menjadi sesuatu yang seakan-akan end of this world gitu. Kayak udah akhir dari hidup ini gitu. Seperti alat ukur keberhasilan pendidikan ya. Padahal harusnya tidak naik kelas itu maksudnya lebih ke arah gini. Ya memang ada anak yang face belajarnya kan beda kan antara satu sama lain kan. Untuk suatu domain pengetahuan atau suatu skills gitu. Jadi kalau misalnya ada suatu skills dasar termasuk skill membaca tadi, skill menguji informasi. Itu harus dipunyai oleh semua orang, ya kita harus memberikan waktu untuk semua orang mencapai skills itu gitu. Bukan dipaksa semua orang cuma dikasih waktu setahun gitu misalnya. Oke semua orang cuma punya setahun ya untuk mengerti ini. Ya belum tentu kan ada yang oh nggak cukup setahun, butuh dua tahun gitu. Nah tapi pengolangan ini nggak bisa karena sumber daya terbatas. Kalau di negara lain tuh sudah ada yang mengadopsi seperti itu nggak sih? Singapore sih setahuku udah ya. Australia juga. Kayak Australia tuh nggak ada anak-anak misalnya semuanya rata di kelas satu gitu. Kemonakan ku disana tuh sekolahnya lebih ini ya, jenjangnya tuh lebih lentur. Jadi ngikutin alur belajar anak-anaknya gitu. Dan mereka sudah menetapkan di depan bahwa gini, ada skillset dasar yang semua orang harus punya gitu. Jadi goalnya bukan semua orang harus lulus sekolah bukan, tapi semua orang harus punya skillset ini. Jadi kalau kita nggak menjamin orang punya skillset ini, ya jadi nggak berguna kan. Maksudnya orang dipaksa sekolah 12 tahun juga terus hasilnya apa nih? Resultsnya gitu kan. Jadi itu fondasi. Iya, jadi fondasi berpikirnya itu dijadikan dasar gitu. Dan itu terstandar kan. Jadinya maksudnya semua orang harus punya ini gitu. Nah salah satunya tadi penalaran ilmiah, bagaimana menguji satu klaim. Kemudian bagaimana berlogika dan membaca dengan benar gitu. Oke, balik lagi nih ke tadi statement yang hasil riset keduanya bahwa pengalaman berinternet tuh mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam menyebarkan informasi gitu ya. Semakin kenal dia dengan internet, semakin terlebih dahulu dia mau verifikasi gitu. Iya. Nah, ini yang rentan kan kalau kita lihat justru anak-anak sekolah ya. Seperti mahasiswa, SMA, SMP, bahkan SD sekarang juga sudah kenal internet gitu. Apa sih kira-kira yang harus dibekali dari sisi pendidikan? Dan mengingat mereka itu ketika baru kenal internet, ya mungkin ketika awal-awal mereka belum begitu tertarik dengan informasi yang berbau hoax gitu ya. Tapi ketika mereka sudah mengenal itu gitu. Itu gimana sih? Apa yang harus dibekali dari sisi pendidikan? Nah kebetulan kan bahkan ya juga pasangannya di masa abda ya. Iya, jadi dari sisi pendidikan balik ke yang tadi. Kita udah tahu lah ya secara umum di dunia ini kita udah cukup punya pengetahuan tentang bagaimana sih cara berpikir yang benar gitu. Maksudnya kita udah menemukan tadi ya misalnya metode empiris, kita udah tahu bahwa ternyata fakta-fakta di realitas ini bisa diuji setidaknya pada batas observability yang bisa kita capai ya. Misalnya, oh misalnya, tapi ada loh kan dimensi lain gitu. Ya udah kalau misalnya itu nggak bisa kita jangkau, ya udah kita anggap irrelevant aja gitu kan. Kita anggap nggak masuklah dalam variable karena ya kita nggak bisa menguji dia gitu. Ya udah kita stay di dalam observable universe ini, di dalam realitas yang bisa kita uji secara empiris. Dan di situ kita udah tahu reliability-nya tinggi gitu kan. Karena dari situlah kita kemudian bisa punya berbagai macam teknologi yang menyelesaikan masalah di hidup kita kan. Karena akhirnya kita bisa membaca dunia dengan benar gitu. Nah dari situ berarti kita udah tahu dong, oh skillset dasar ini berarti orang harus punya penelan yang ilmiah, scientific reasoning. Abis itu tadi, yang kedua masuk ke informasi kita semua dalam bahasa, jadinya orang harus punya kemampuan berbahasa dengan akurat. Atau biasanya di ujinya dengan reading comprehension gitu. Jadi orang harus bisa baca dengan benar, dengan akurat. Kemudian tadi ada matematika dan logika gitu kan. Yang sifatnya dia merupakan operating system lah gitu. Jadi kita install dalam otak kita untuk memproses informasi yang ada dengan benar gitu. Yaudah ini kita install sebagai suatu skillset dasar untuk semua orang. Nah ini harus dijamin untuk semua orang nih masalahnya. Itu yang penting. Bagaimana cara menjaminnya itu yang agak sulit sebetulnya. Karena Indonesia ini kan luas banget ya. Terus keadaan geografi, kemudian politik dan sebagainya tuh. Kalau solusi dari Sabda ya udah gak ada jalan lain selain teknologi. Dengan segala keterbatasannya ya. Karena kalau misalnya kita paksakan dengan one-on-one gitu. Maksudnya one-on-one session atau suatu offline session untuk satu guru dengan 20 orang. Kapasitas sumber dayanya belum ada gitu. Sumber daya manusianya belum cukup. Jadi dengan keterbatasan itu ya udah harus kombin lah. Yang udah bagus di offline jalan ya kan. Dan sisanya bisa dibantu lagi dengan onlinenya gitu. Gila, serasa mendengar perpustakaan berjalan. Itu istilah-istilahnya tuh masih di luar pengetahuan saya banget. Tapi saya dapat insight yang banyak. Tapi ditanya aja kalau ada yang ini ya. Yang kurang jelas atau apa soalnya. Biar orang-orang yang nonton juga bisa. Jadi kita punya sahabat data nih yang setia banget nontonin kita semua. Oke. Nah sekarang saya mau nanya agak personal nih. Boleh ya? Boleh. Jadi tadi baru nyebut-nyebut Mas Habda nih. Mas Habda kan tau sendiri ya. Mungkin orang juga banyak yang tau dengan latar belakang pendidikannya. Yang concern banget lah di bidang pendidikan gitu. Bahkan ini juga yang sangat logik dan scientific seperti ini gitu. Itu kalau lagi dinner atau lagi jalan ngomongin apa sih? Ngomongin bangsa jangan-jangan. Bener sih. Lebih tepatnya gini. Itu tadi. Kita fokus on solving the question yang tadi. Pertanyaan. Gimana ya supaya ini sampai ke semua orang gitu. Gimana supaya skillset ini sampai ke semua orang. Nah kita udah tau misalnya salah satunya motivasi belajar di awal gak bisa nih terbangun sendiri di dalam diri orang secara otomatis. Kayak oh gue hobi belajar gitu. Enggak ya. Jadi secara umum kecenderungannya orang gak punya motivasi intrinsik istilahnya ya. Motivasi dari dalam nih untuk mau belajar terus. Jadi biasanya kebutuhannya itu motivasi ekstrinsik. Misalnya tadi untuk lulus sekolah, untuk kerja, untuk dapet PTN dan lain sebagainya gitu kan. Itu motivasi ekstrinsik gitu kan. Dari luar nih dengan adanya suatu reward. Baru dia mau belajar dengan benar gitu. It's okay ya untuk seperti itu ya. Mendapat motivasi dari luar. It's okay. Awalnya gak apa-apa. Jadi untuk orang kemudian mau belajar. Ada motivasi ekstrinsiknya duluan gitu di depan. Gak masalah. Yang penting ketika dia udah masuk. Nah disini udah tanggung jawab dari pengajarnya. Untuk bikin dia jadi akhirnya bisa love learning gitu kan. Bisa punya the love of learning gitu. Nah itu yang sangat-sangat dipromot lah oleh Sabda gitu. Sebagai guru kan. Dia sangat-sangat pengen guru-guru tuh punya mindset. Dimana kita disini membuat anak-anak untuk bisa love belajar gitu. Untuk bisa cinta belajar gitu. Nah disitunya udah next step gitu. Tapi first stepnya tuh harus ada tadi. Motivasi ekstrinsiknya ini apa nih? Kalau dalam bahasa evolusinya. Selection pressure-nya apa nih? Yang bisa mendorong orang untuk adaptasi ke sana gitu kan. Nah kalau aku setuju akhirnya konsepnya memang harus ada. Universal ini lah. Universal standardized test gitu untuk yang tadi ya. Untuk skillset tadi gitu. Berarti seperti ujian nasional tuh termasuk alat ukur yang pas gak? Kalau ujian nasional aku kurang tau subjeknya ada apa aja ya. Tapi kalau dia menguji hal-hal yang aku sebut tadi aja. Ya udah bagus. Tapi dengan standar juga gak ketinggian ya. Kadang-kadang misalnya tes matematiknya itu lebih banyak. Topiknya yang banyak gitu loh. Bukan berpikir matematisnya yang banyak gitu loh. Jadi soalnya lebih kayak menguji kita inget gak sih definisi trigonometrik atau definisi limit gitu kan. Padahal poinnya bukan kita ngafalin definisi-definisi ini. Tapi bagaimana kita menalar suatu masalah menggunakan suatu definisi. Nah that's the concept. Tapi ya kalau yang diuji kita hafal atau gak definisinya ini gak masuk. Karena kebutuhan kita adalah bagaimana orang bisa menalarnya gitu. Menalar masalahnya. Karena selama ini tuh masih baru hafalan ya. Jadi menghafal teori, trigonometrik, pitagoras, dan sebagainya gitu. Jadi memang standardized test juga akhirnya testnya sendiri harus dipikirin. Nah itu biasanya kita ngobrol ya. Testnya yang kira-kira pas tuh seperti apa gitu. Itu lagi jalan ya ngobrol-ngobrol sepanjang hari kayak gitu. Seru sih soalnya. It's fun, yes. Ada saran gak mungkin bagaimana cara publik nih bisa membedakan data hoax dan data valid. Karena sepertinya kan kita kayak BPS aja punya sumber data ya. BPS.go.id itu punya banyak sekali data disitu. Seperti dana kemiskinan, pengangguran, bertumbuhan ekonomi, inflasi. Tapi gak sedikit tuh orang yang percaya, oh Indonesia kemiskinannya banyak gitu. Dan bahkan mereka bisa bicara di luar sesuatu yang sebetulnya mereka pahami gitu. Menilai itu sendiri gitu. Mengapa orang masih suka dengan tidak menggunakan data? Lebih suka menggunakan argumentasi sendiri gitu. Nah, ini lagi-lagi sih karena aku kenal Sabda tadi terus deket sama dia. Terus jadi denger-denger banyak hal ya tentang pedagogi dan pemikiran manusia. Seringkali kita mengajarin orang menolak hoax atau menangkal hoax atau gimana mendeteksi hoax segala macem itu udah tinggi banget level topiknya gitu sebenernya. Jadi misalnya kita mengajarin orang langsung misalnya di internet tuh ini loh orang bisa mengedit video loh misalnya gitu. Atau kalau tadi tentang statistik tadi ini namanya fallacy loh kayak gini namanya misalnya composition fallacy atau apalah gitu ya. Topik-topik ini tuh belum tentu kapasitas otak orang belum tentu udah disitu gitu loh untuk memproses topik-topik itu. Nah, sementara untuk kita bisa berpikir pada level itu seringkali tuh ada skillset dasar yang dibutuhkan gitu loh. Kayak misalnya gini, kita harus mulai dari dasarnya dulu maksudnya jangan langsung ngomongin tadi misalnya kemiskinan atau apa gitu. Sudah cukup kompleks ya tapi misalnya kayak gini, mengajarkan orang dulu konsep statistiknya berarti kan. Maksudnya dasar dari statistik bahasanya apakah data dari satu orang atau dua orang itu cukup untuk menggambarkan 100 juta orang misalnya. Atau bahkan dimulai dari skala dulu berarti. Skala nih, satu orang versus 260 juta orang. Bisa kan sih membayangkannya bahwa satu orang ini berapa persen sih dari 260 juta orang? Nah, misalnya kayak gitu. Jadi ini sih harus dicek lagi ya skillset dasarnya ada apa aja nih sebagai kalau kita sebut prerequisite-nya gitu, syarat-syaratnya. Untuk kemudian orang bisa benar-benar memahami fallacy tadi dan bisa melihat oh nggak bisa dibaca dengan cara seperti ini. Jadi panjang nih perjalanannya gitu. Nah, makanya seringkali gagal kalau misalnya kita melakukan training tentang hoax atau tadi ya data-data analisis gitu. Langsung di ujung gitu trainingnya. Tapi memang kadang-kadang karena keterbatasan juga ya. Kayak gimana dong orangnya kan udah misalnya udah ibu-ibu, udah bapak-bapak atau udah nggak sekolah lagi. Jadi nggak mau nih kalau diajari matematika dasar. Ya mungkin ada keterbatasan kayak gitu juga. Tapi lagi-lagi sudah berkali-kali dibuktikan bahwa kalau orang mau belajar sesuatu itu memang butuh ada syarat-syarat skills sebelumnya gitu kan. Kayak kita mau belajar bahasa Inggris kalau kita nggak tahu huruf gimana kan? Jadi kita pasti butuh tahu huruf, bisa baca, terus baru belajar bahasa. Belajar suatu bahasa gitu kan. Nggak bisa dipotong ya. Iya, kayak gitu. Kita sekolah kan kayak gitu kan. Kalau kita mau belajar misalnya kalkulus gitu, ya kita harus starting point-nya nih. Ngerti angka, ngerti aritmatik dasar, ya kan. Terus dari aritmatik ke variable, aljabar, ya baru ke kalkulus gitu. Kalau misalnya orang belum tahu angka terus diajarin kalkulus, nggak bisa gitu. Ya, mutak pasti. Iya, dan kalaupun bisa jadinya mungkin lebih ke arah, mungkin ngafal atau apa. Intinya fondasinya nggak ada nih gitu. Kopong. Nah, jadi kalau kita mau ngajar ke orang tentang tadi data analisis gitu-gitu, ya memang harus dipastikan basic thinking skills-nya gitu kan. Kemampuan berpikir dasarnya udah selesai gitu. Oke. Jadi tadi ada masalah di basic thinking skill-nya ya. Ketika orang lebih percaya dengan, apa namanya, lebih suka buat argumentasi tanpa menggunakan data gitu. Iya, susah dong. Dan kita nggak bisa mengharapkan itu kalau menurutku. Maksudnya, kita nggak boleh berekspektasi begitu ketika kita belum membekali orang dengan kemampuan itu gitu. Dan kalau aku sih setuju ya bahwa bagian ini itu merupakan tanggung jawab negara. Bersama ya. Untuk memastikan ini sampai ke semua orang. Oke, Mbak. Iya. Tsunami informasi di dunia maya ini kan nggak bisa kita cegah ya. Informasi setiap detiknya mungkin ada ratusan ribuan, bahkan jutaan yang datang silih berganti. Nggak bisa kita bentuk. Jadi kira-kira apa sih yang harus dibekali mungkin sahabat data sedang menyaksikan agar nggak gampang kena hoax apalagi sampai tertarik untuk nyebarin. Ada saran nggak? Iya, skill set tadi aja sih sebenarnya ya. Jadi orang belajar penelaran ilmiah, logika, matematika, sama kemampuan berbahasa dengan akurat. Penelaran ilmiah, logika, matematika, dan kemampuan linguistik atau berbahasa. Sebenarnya bukan linguistik kali ya, lebih tepatnya verbal literacy kali ya. Verbal literacy. Sekarang saya mau nanyain hal yang lain. Sering hits juga tentang yang namanya teori konspirasi. Teori konspirasi itu kan sebenarnya basicnya membuat orang memiliki second opinion ya terhadap suatu hal gitu. Jadi melatih orang untuk berpikir kritis. Jadi sebetulnya teori konspirasi itu good or bad sih. Bagus atau buruk. Nah sebenarnya ya segala sesuatu nggak bisa langsung dibilang good or bad. Tergantung nih tujuannya apa dan dalam konteks apa dia dipakai gitu kan. Bahkan sebelum, misalnya katakan sebelum gravitasi menjadi hukum itu sebelumnya adalah teori gitu ya. Setelah teori dilakukan pengejian baru bisa menjadi hukum gravitasi gitu ya. Teori Newton juga berawal, hukum Newton juga berawal dari teori gitu. Nah ini maksud saya, apakah teori konspirasi bisa menjadi dasar untuk orang berpikir lebih kritis dan ilmiah? Iya jadi sebenarnya gini, kalau untuk yang membuat teori konspirasi sendiri kadang-kadang tuh juga ada kecenderungan genetik yang mungkin lebih paranoid dari kebanyakan orang. Tapi secara umum manusia punya tendensi untuk bisa percaya pada konspirasi atau bisa memikirkan inilah adanya konspirasi gitu. Bisa menduga adanya konspirasi ini di banyak hal gitu. Nah ya itu karena emang ada kecenderungannya nih ya dari sejarah evolusinya manusia gitu. Nah tapi kemudian ketika udah ada terus apakah ini bisa menjadi apa ya, mungkin bisa membantu atau helpful dalam orang bisa jadi berpikir kritis gitu misalnya. Ya sebenarnya spirit dari adanya second opinion tadi kan atau dugaan-dugaan yang di luar dari pengetahuan umum gitu atau informasi pada umumnya. Itu adalah bentuk skeptisisme juga ya, maksudnya orang jadi lebih skeptik nih berarti gak dengan begitu aja menerima fakta arus utama gitu yang disebut dengan mainstream info lah gitu ya. Jadi info yang udah umum nih yang dikasih tau oleh institusi-institusi besar seperti mungkin BPS, kemudian dari media-media besar ya. Mungkin gitu kan ya, gak mau percaya nih, gak mau percaya sama ini. Jadi lihat second opinion, gak ada masalah sebenarnya sampai situ ya. Silahkan aja ada dugaan di luar itu segala macem. Masalahnya adalah? Pengujiannya. Jadi orang, jadi gini kadang-kadang, kesini skeptik. Dasarnya apa? Karena gini-gini-gini. Nah karena gini-gininya ini sebenarnya gak dijawab oleh si second opinion-nya. Harusnya kan lu hikah gini ya, misalnya aku mau bilang bahwa oh informasi dari paper B ini kelihatannya lebih reliable nih daripada paper A gitu misalnya. Kenapa? Karena gini, di dalam paper A metodologinya tuh begini-begini. Nah ini ada keterbatasan di sini gitu. Paper B menjawab, keterbatasan ini dong. Baru aku bilang bahwa oh berarti ini lebih reliable. Nah kalau misalnya teori bumi datang, itu mengkritik satu titik di bumi bulat gitu. Maksudnya bumi bulat. Tapi pas di dalam dianya, bukan cuma dia gak menjawab ini, tapi dia menyisakan banyak banget jadinya loophole-nya gitu. Dari bagaimana bumi ini bekerja, bagaimana musim bekerja, bagaimana siang malam bekerja, dan lain sebagainya gitu kan. Jadi kita membandingkan informasi itu gak apa-apa, tapi logikanya harus jalan dong. Ketika kita membantah di sini ya, harusnya informasi yang kita terima itu menjawab yang tadi dibilang terbantah atau maksudnya bolong nih gitu. Ya di sini berarti harusnya lebih solid dong. Loh kalau yang ini lebih banyak lagi bolongnya ya berarti kita balik informasi yang ini dong bagusnya gitu kan. Nah tapi lagi-lagi itu butuh kemampuan logika tadi. Logika, matematika, dan lain sebagainya tadi gitu. Skillset dasar tadi yang harus dikuasai ya. Eranya sekarang ini kan sudah masuk ke era sosial media ya. Ditambah Indonesia ini negara yang demokratis, demokrasi gitu. Yang membuat orang bisa bebas mengemukakan pendapat. Ironinya begini mbak, banyak orang yang saat ini tuh terpolarisasi gitu ya. Terhadap suatu isu dan gak jarang setiap ada isu yang dilempar atau peristiwa yang muncul, langsung terjadi perdebatan nih. Bahkan perdebatannya gak jarang sampai debat kusir yang gak ada ujungnya. Pertanyaan saya sih ada dua. Apakah perdebatan itu pernah berhasil mengubah cara pandang orang untuk menjadi sepakat dengan lo debatnya gitu. Misalnya mbak Kania sepakat bahwa bumi itu datar, saya sepakat bahwa bumi itu bulat. Bisa gak yang satu menjadi sepakat untuk percaya dan argumentasi lawan debatnya? Bisa, sudah sering terjadi. Kalau di dalam conversation aku dengan beberapa teman-teman netizen gitu di DM, kemudian Sabda juga mungkin lebih sering melalami itu ya. Dengan metode yang benar, kalau misalnya cara berpikir kita benar, ya kesimpulan yang kita dapat juga pasti benar. Dan ini harusnya kesimpulan benar yang universal gitu kan. Ya karena fakta yang kita lihat sama gitu. Maksudnya realitas yang kita hadapi sama. Jadinya harusnya kalau step-stepnya itu benar, ya semua orang akan sampai kesimpulannya sama dong gitu. Karena udah jelas realitasnya begini, ini, gini, ini, gini. Ya gak mungkin kesimpulannya gak kesini gitu loh. Nah jadi dengan itu... Jadi debat bisa mengubah pandangan orang ya? Nah dengan itu yang penting kita tahu adalah, kita harus tahu mereka ini ada di titik mana dari proses tadi. Jadi misalnya untuk kesimpulan bahwa apa nih, misalnya X gitu kesimpulannya. Nah untuk sampai ke X ini, butuh premis apa aja sih gitu kan. Nah yang penting kita tahu pertama, orang ini ada di mana. Misalnya oh dia udah disampai sini nih. Oke berarti kita dari sini, kalau misalnya dia kusut ke belok gitu, misalnya oh dia beloknya ke sini. Ini harus mundur dulu misalnya tiga premis, habis itu baru dari sini masuk ke sepuluh premis misalnya, baru nyampe ke X. Nah ini istilahnya kalau di antara orang-orang pendidik gitu, graph namanya ya. Jadi kita tahu ada graph nih di otak orang, kira-kira dia tuh di titik yang mana. Nah kalau kita mau bawa dia ke X, kita harus tahu step-step ininya. Jadi bukan kita paksa untuk terima nih X gitu ya, gak bisa. That's not how people think gitu loh. Jadi kita harus masuk dulu ke dalam pikirannya dia, alur-alur pikirannya dia. Nah baru bisa ke sini. Dan itu udah sering dilakukan di dalam proses pendidikan yang dikerjakan oleh Sabda, atau edukator lain di platformnya si Sabda gitu kan. Dan aku juga belajar dari mereka gitu. Dan bisa melakukan itu juga gitu. Jadi perbatatan tuh sebenarnya ada efek yang baik ya bagi orang. Nah makanya yang... Bisa berpikir lebih kritis gitu. Nah sebenarnya tergantung juga sih sebenarnya. Maksudnya kalau debatnya di ruang terbuka, biasanya susah. Karena kan orang masing-masing punya ego ya tentunya. Ya ada kecenderungan. Juga di orang-orang tertentu lebih tinggi mungkin. Untuk jadi ego. Untuk ada pride yang gak bisa. Dia gak bisa ngaku salah atau apa gitu. Jadi kalau di ruang terbuka mungkin agak susah orang berubah. Tapi kalau di ruang tertutup, kayak tadi jalur dialog yang privat, itu biasanya cukup gampang loh untuk orang berubah. Karena sering juga mereka salah paham juga gitu. Yang kedua, ini masih terkait dengan debat Mbak. Saya sering denger dari Mbak Kania yang menjelaskan tentang sesuatu pikir atau logical fallacy. Apa sih Mbak yang umumnya terjadi? Atau mungkin ada fallacy-fallacy yang paling sering keluar nih kalau di perdebatan di sosmed itu apa sih? Dan apa yang harus diluruskan? Kalau ditanya yang paling sering sih sebenarnya kayaknya susah ya mengukur yang mana yang paling sering. Karena kayak semuanya lah banyak lah yang cukup sering. Oke apa aja deh logical fallacy apa aja sih gitu. Dan contohnya mungkin kayak gini biar sahabat data tahu nih. Ya appeal to authority itu cukup sering ya. Jadi suatu argumen dikatakan benar karena yang ngomongnya tuh punya otoritas gitu. Terpandang gitu ya. Atau sebaliknya. Suatu argumen di bilang salah karena yang ngomongnya gak punya otoritas gitu. Misalnya kayak ya justru perdebatan teori konspirasi isu COVID itu justru sangat banyak fallacy-nya gitu kan. Ketika ada sebut saja Jay gitu kan memberikan second opinion bahwa oh ini COVID nih konspirasi yang Bill Gates gini-gini. argumennya dia dibantah hanya dengan mengatakan bahwa loh anda siapa? Anda bukan dokter. This is appeal to authority namanya gitu. Jadi kita membantah suatu argumen karena otoritas yang menyampaikannya gitu. Bukan karena argumen itu sendiri. Padahal sebenarnya argumennya juga mudah dibantah gitu. Tapi kenapa kita membantah argumennya? Tapi kita fokusnya ke sini gitu. Lebih fokus ke otoritasnya itu tadi. Atau misalnya kalau sekarang kan sering juga ya misalnya ya dibilang bahwa ini yang ngomong jelas-jelas ini dokter. Ya berarti bener dong gitu misalnya. Gak bisa gitu kan. Jadi penting juga untuk dipahami bahwa fallacy itu bicara tentang bagaimana kesalahan penawaran terjadi di mana suatu tesis diberikan argumen-argumen yang tidak membuktikan tesisnya sebenarnya. Nah contohnya tadi. Misalnya kita mau bilang bahwa corona itu bukan konspirasi gitu. Terus argumennya ya kan kata dokter begitu. Nah ini gak bisa ya. Gak bisa juga seperti itu ya. Argumennya gak bisa mendukung tesisnya gitu. Nah ini inilah yang disebut dengan fallacy. Nah fallacy ini bentuknya bisa banyak. Salah satunya tadi appeal to authority. Kemudian yang sering terjadi juga appeal to pity gitu. Apa tuh? Appeal to pity itu kita menganggap suatu argumen benar karena kasian. Karena karena yang memberikan argumen itu berada pada posisi yang tertindas gitu. Nah misalnya mungkin kalau yang sering terjadi di jalan motor nabrak nabrak mobil gitu. Insalah mobil. Oh iya. Itu appeal to pity. Iya betul. Jadi kayak ya kasian loh dia kan cuma punya motor. Ya tetap gak membuat dia benar gitu. Jadi kebalikannya dari tadi ya. Appeal to authority tadi ya. Sebenarnya gak kebalikan banget. Tapi ya dia beda aja. Dia jenis falasi yang berbeda gitu. Oke Mbak Kania kita sudah tiba nih di penghujung Pulang Ngantor. Makasih banyak nih Mbak Kania sudah datang di podcast Pulang Ngantor. Thank you semua yang udah dengerin. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi mungkin dengan topik bahasan yang lain yang gak kalah menarik tentunya nih. Thank you Mas Wahyu. Thank you teman-teman BMS. Ini mumpung ada Mbak Kania saya pengen Mbak Kania yang nutup acara Mbak. Gimana teman-teman? Langsung nih. Jangan lupa besok-besok masih harus ngantor. Saya Kania terima kasih telah menyaksikan Pulang Ngantor.